Objek wisata pantai yang berada di Jawa Barat masih menjadi favorit warga masyarakat untuk berekreasi bersama keluarga seperti lokasi objek wisata pantai Pangandara. Di momentum libur panjang, objek wisata yang satu ini selalu dibanjiri para wisatawan dari berbagai daerah di tanah air. Beginilah suasana di lokasi objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Pangandara. Tampak para wisatawan terus berdatangan ke lokasi tersebut. Selain itu, para wisatawan pun sangat banyak yang menginap, baik menginap di hotel ataupun di penginapan yang sudah dipesan sebelumnya. Iwan Krishna, salah seorang pegawai hotel mengatakan kamar yang ada di Hotel Krishna sudah full dipesan oleh para wisatawan sebelum lebaran tiba. Selain itu, para pemesan kamar di Hotel Krishna lebih didominasi para wisatawan asal Bandung, Jakarta, Jawa Tengah serta dari luar Pulau Jawa. Alhamdulillah dari H1 sampai akhir bulan itu sudah hampir 90%. Terus itu yang pengundang hotelnya sendiri, kebanyakan yang mendominasi dari mana? Dari daerah Bandung. Daerah Bandung. Untuk akupan si hotel yang meningkat ini, harga bagaimana? Harga, kita sih biasanya harga khusus. Harga khusus, terhati terjangkau ya? Terhati terjangkau. Apa simbawan untuk para pengunjung hotelnya? Kalau untuk pengunjung ya, karena memang jalannya sekarang padat, haced, jadi harus kalau tahu sih ngambil jalur alternatif. Terhati agar tidak mengantri ya? Ya, agar tidak mengantri. Sementara itu akupansi hotel dan penginapan yang ada di lokasi objek wisata Pantai Pangandaran meningkat tiga kali lipat. Hal tersebut setara dengan 100% kamar hotel terpesan oleh para wisatawan atau full booking. Selain itu, untuk pesanan kamar hotel di objek wisata masih berlangsung hingga berakhir libur panjang. Tentang harapan rakyat online. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.